Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelimpatan kali ini kita akan mereview cara mengatasi mesin traktor yang jelek-jelek guys atau mebelok sendiri jadi kita bongkar pada posisi gardannya guys mudah-mudahan akan normal kembali ini kita buka rodanya dulu jadi nanti setelah selesai pembongkaran roda kita akan lakukan pembongkaran gardannya guys pembongkaran gardan bagian tengahnya kita bongkar dan kita akan buka baut-bautnya enggak sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat saya dan sangat bisa mendukung kemajuan channel-channel saya supaya selalu saya bisa berkembang dan saya bisa bikin video yang lebih bagus lagi ini kita bongkar berlahan-lahan guys jangan lupa jangan sampai ada yang tertinggal baut-bautnya ini kita pasang satu persen kita buka satu ya Allah sambung selamat menikmati 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 kita gerindah luruskan kita akalin aja ini mau kita gerindah kita luruskan untuk mengakalinya dan ini mau kita bawa kalau orangnya mau minta diganti akan kita ganti kalau gak mau diganti kita akalin aja oke ikuti terus jangan lupa komen dan subscribe ini tinggal kita gerindah ini kalau anu ya tapi harus yang rata harus lurus lurus dan rata dan kalau bisa agak menceng ke dalam sedikit guys jadi biar dia tidak mudah lepas seperti ini ini udah lepas sekali ini kalau narik berat dia akan lepas jadi akan kita akalin aja yang ini nanti kalau mau ganti orangnya ganti baru gak apa oke ikuti terus jangan lupa like, komen, dan subscribe ini akan kita kerindah guys kita lanjutkan kerindah ini ini nota sebagian kecil yang berat-beratnya guys kalau yang lainnya kalau yang lainnya yang di luar-luarnya gak ditulis ini yang kecil yang dalamnya yang pasti mau diganti tapi gak jadi kita ganti karena terbentur masalah terlalu mahalnya nanti kalau banyak-banyak yang ganti jadi kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maskir kopling guys maskir kiri kopling ini kita pasang pasang semua dengan benar ini pasang sepinya guys sepikirnya semua setelah semua terpasang akan kita pasang semua pasang semua setelah ini guys jangan lupa like comment dan subscribe dan subscribe jika ini jika ini bermanfaat tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya jadi teman-teman yang punya mesin seperti ini inilah cara inilah cara mengatasinya guys jadi jangan bingung-bingung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pemasangan gigi sudah hampir selesai kita pasang semua guys giginya sudah hampir selesai terpasang semua ini single gigi yang bawahnya akan kita pasang juga setelah itu bisa kita jangan lupa like comment dan subscribe channel jepangnya ada ini pemasangan gigi sudah selesai dan kita pindah ke pemasangan tutupnya tutupnya nanti kopernya guys jadi kita bodinya kita pasang setelah ini oke oke guys ini sendok giginya ini bukunya mau kita ganti kita ganti yang baru karena terlalu 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 dan setelah terpasang kita akan ganti akan kita pasang bagnya body minyak ini sudah hampir rasa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bautnya kita pasang setelah pemasangan ini bisa kita lakukan pemasangan capnya guys masangan bodinya tapi harus sabar kita pasang ini oke ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe semoga ini bermanfaat dan bisa buat channel channel saya bisa maju dan bisa berguna bagi semua teman 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 pemasangan bodi sudah kita masukkan tinggal kita ketok sedikit biar masuk setelah itu bisa kita pasang baut-bautnya oke dan jangan lupa like comment dan subscribe nya ya karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat maju dan jangan lupa like comment dan subscribe nya bagi teman teman yang punya mesin seperti ini kalau ada kerusakan seperti jeglek-jeglek bisa dibongkar di sendiri di rumah dengan melihat video-video saya ini nanti akan saya pandu mau lewat SMS atau lewat chat saya akan layani yang penting mesin Anda bisa selesai dengan sendiri dibeneri sendiri jadi akan saya kasih tahu cara caranya nanti kalau sudah dibongkar tinggal dikirim fotonya atau videonya biar tahu dimana rusaknya akan saya kasih tahu dan kasih tahu caranya oke ikuti terus video saya dan jangan lupa like comment dan subscribe semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi-motivasi pada Anda yang belum bisa dan bisa memberikan dorongan-dorongan seperti untuk kita bisa maju dengan menggunakan contoh-contoh yang sebagai berikut itu adalah untuk menunjang kemajuan dan channel dan kemajuan diri Anda sendiri sebagai orang yang bisa membuat yang bisa membenerakan mesinnya sendiri supaya tidak banyak bisa banyak keluar biaya gak semen tapi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa